Halo selamat datang di Linscake channel di video kali ini aku mau membuat lapis trio kukus bolu lapis trio kukus ini rasanya enak dijamin pasti nagih dan banyak yang suka teksturnya lembut cara membuatnya juga mudah sekali nah yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya step pertama kita siapkan dulu mangkok sedang lalu ambil 100 ml santan kemudian tuang santan ke dalam mangkok tambahkan 100 ml minyak sayur masukkan setengah sendok teh garam diaduk ya sampai tercampur rata setelah itu kita sisihkan dulu selanjutnya kita siapkan mangkok mixing yang agak besar lalu ambil 4 butir telur kemudian pecahkan telur kita masukkan ke dalam mangkok lalu tambahkan 175 gram gula pasir tambahkan 1,5 sendok teh SP dan setengah sendok teh vanili bubuk sekarang kita mixer dengan speed tinggi sampai mengembang kental dan berjejak nah jika sudah mengembang seperti ini sudah kental dan berjejak kita matikan mixer selanjutnya masukkan 225 gram terigu protein rendah kita masukkan terigu sambil disaring ya lalu tambahkan 25 gram susu bubuk kita tambahkan juga setengah sendok teh baking powder sekarang saring campuran tepung kita masukkan dulu sebagian nah setelah itu kita aduk adonan sampai tercampur rata dulu setelah adonannya tercampur rata ambil beberapa sendok adonan kita masukkan beberapa sendok adonan ke dalam campuran santan dan minyak sayur nah sekarang kita aduk sampai tercampur rata setelah itu masukkan ke dalam adonan telur kemudian kita aduk sampai tercampur rata dan homogen atau sampai adonannya menyatu nah ini adonan yang sudah tercampur rata selanjutnya masukkan sisa campuran tepung sambil disaring kita aduk kembali adonan sampai tercampur rata sampai adonannya menyatu atau homogen nah ini adonannya yang sudah tercampur rata ya sekarang kita bagi adonan menjadi tiga bagian masing-masing ditimbang seberat 250 gram nah kita bagi tiga adonannya sekarang kita ambil pewarna merah ros dan pasta pandan yang satu bagian ditambahkan pasta pandan kemudian yang satu ini kita beri pewarna merah ros lalu yang satunya biarkan putih kemudian kita aduk sampai warnanya merata lanjut kita aduk adonan merah sampai tercampur rata sekarang siapkan loyang kotak ukuran 18 cm x 18 cm tinggi 6 cm alas dasarnya dengan baking paper lalu kita sebir seluruh bagian loyang dengan margarin kemudian ditaburi dengan terigu ambil adonan pandan kemudian kita tuang ke dalam loyang setelah itu hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan bubble yang terperangkap di dalam adonan panaskan kelakat atau panci kukusan sebelumnya ya masukkan kue kita kukus selama 15 menit dengan api kecil aku tutup serbet ya supaya tidak ketetesan uap air setelah itu ambil adonan putih tambahkan 2 sendok makan coklat mesis lalu diaduk asa rata saja nah setelah 15 menit kita angkat kuenya ambil adonan putih yang sudah ditambahkan coklat mesis lalu tuang ke atas kue lapis pandan selanjutnya kukus kue selama 20 menit dengan api kecil aku tutup dengan serbet supaya tidak ketetesan uap air nah setelah 20 menit kita matikan dulu ya api kompornya selanjutnya ambil adonan merah rose lalu kita tuang ke atas lapis putih coklat kemudian diratakan dulu lalu kita kukus kue selama 25 menit dengan api kecil setelah 25 menit sekarang kita angkat kue lapis trio kita diamkan kue tunggu sampai tidak begitu panas lagi sekarang sisir dulu pinggiran loyang agar kuenya mudah dikeluarkan lepaskan baking paper nah hasilnya cakep ya kuenya mengembang dan menul nah yuk sekarang kita potong ya untuk melihat bagian dalam nah ini tampak bagian dalamnya cakep banget warnanya sangat menarik sekarang kita iris satu baris ini menjadi 8 bagian nah ini dia lapis trio kukusnya hasil baking kita hari ini perpaduan warnanya cantik sekali ya kita kemas lapis trio kukus dalam box kue cantik seperti ini ini bisa jadi ide jualan atau mau buat oleh-oleh atau buat hantaran juga bisa tampilan kuenya cantik dan menarik teksturnya halus dan lembut kempus-kempus rasa kuenya juga enak sekali pasti banyak yang suka selamat mencoba ya mamis semoga bisa bermanfaat super terus linscake channel dengan cara subscribe like dan share jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik ikon lonceng halo selamat datang di linscake channel hai semua di video kali ini aku mau membuat bolu kukus trio oreo chocomoka tekstur kue lembut dan rasanya juga sudah pasti enak bisa buat teman ngopi atau buat hantaran ke rumah orang tua atau ke rumah mertua yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya pertama kita siapkan 6 tangkup oreo lalu ini kita cincang atau ditumbuk kasar sekarang kita pindahkan ke dalam mangkok selanjutnya siapkan 100 ml santan kita masukkan ke dalam mangkok kosong dan bersih lalu tambahkan 100 ml minyak sayur masukkan minyak sayur kita campur dengan santan kemudian tambahkan setengah sendok teh garam lalu ini kita aduk sampai tercampur rata siapkan 4 butir telur kita pecahkan telur lalu masukkan ke dalam mangkok mixing atau mangkok mixer tambahkan 175 gram gula pasir kemudian kita masukkan setengah sendok teh vanili bubuk lalu tambahkan setengah sendok makan SP nah sekarang kita mixer ya sampai mengembang kental dan sampai adonannya berjejak nah ini adonannya sudah mengembang kental dan berjejak kita matikan mixernya selanjutnya masukkan 200 gram terigu protein rendah tambahkan 25 gram maizena kemudian kita tambahkan setengah sendok teh baking powder kita masukkan sebagian dulu campuran tepung sekarang kita aduk adonannya sampai tercampur rata nah setelah itu ambil beberapa sendok adonan kita masukkan ke dalam campuran santan dan minyak sayur lalu ini diaduk asar rata saja nah setelah itu kita masukkan ke dalam adonan lalu ini kita aduk balik sampai tercampur rata setelah itu masukkan sisa campuran tepung kemudian kita aduk balik sampai tercampur rata selanjutnya kita bagi adonan menjadi tiga bagian sama rata ambil satu sendok makan coklat bubuk lalu kita tambahkan ke dalam satu bagian adonan putih sambil disaring ya kemudian tambahkan satu sendok teh susu cair atau air selanjutnya kita aduk sampai rata selanjutnya selanjutnya siapkan pasta mocha ambil satu bagian adonan putih lalu tambahkan setengah sendok teh pasta mocha kemudian diaduk sampai tercampur rata ambil adonan putih yang terakhir lalu kita tambahkan dengan oreo cincang kemudian ini diaduk asar rata saja setelah itu masukkan adonan oreo ke dalam loyang kotak ukuran 18 x 18 x 6 cm kita alas seluruh bagian loyang dengan baking paper dan tidak perlu dioles dengan margarin sekarang kita ratakan atasnya dengan spatula kemudian hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara panaskan plakat atau panci kukusan sebelumnya masukkan bolu kita kukus selama 10 menit dengan api sedang nah ini setelah dikukus selama 10 menit ya sekarang kita tambahkan dengan adonan mocha kita ratakan dulu atasnya lalu ini kita kukus selama 20 menit dengan api sedang setelah itu kukus kue selama 10 menit dengan api sedang nah setelah bolu matang sekarang kita angkat bolunya ini masih panas ya langsung kita keluarkan dari loyang sekarang kita lepaskan dulu baking papernya nih bolunya cakep montok dan menul yuk sekarang kita potong untuk melihat bagian dalamnya nah seperti ini ya lapis trio nya cakep warnanya menggugah selera ya sekarang kita potong menjadi 6 sampai 8 iris nah tampilannya cakep tekstur bolunya empuk terima kasih sudah menonton suka terus link cake channel dengan cara subscribe like dan share jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik ikon lonceng tampilan bolunya cakep perpaduan warnanya juga bagus sehingga bisa menarik perhatian orang yang melihatnya tekstur bolunya empuk dan rasanya juga enak selamat mencoba ya semoga bisa bermanfaat halo selamat datang di link cake channel di video kali ini aku mau membuat kue ulang tahun sederhana dengan mixer krem dari turbo tipe ehm 9090 kapasitas mangkoknya besar 3,5 liter dan motornya kuat tahan lama karena terbuat dari 100% tembaga base cake nya aku pakai rainbow cake kukus cantik murah meriah tapi enak lembut dan moist yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya pertama kita siapkan dulu loyangnya ukuran 18 cm x 18 cm tinggi 6 cm alas dasar loyang dengan baking paper semir dengan margarin dan taburi dengan terigu selanjutnya masukkan ke dalam mangkok mixer 4 butir telur tambahkan 175 gram gula pasir lalu masukkan setengah sendok teh pasta vanila kemudian tambahkan setengah sendok makan SP nah nanti kita mixer dengan mixer keren dari turbo tipe ehm 9090 di dalamnya sudah ada ini seperti pisau plastik bisa untuk memotong kue atau adonan roti ini untuk mengocok telur lalu ini ada stick yang berbentuk spiral untuk membuat adonan roti donat atau bakpau mixer ini berdaya 300 watt kalau mau beli bisa lihat linknya di deskripsi box ya mamis desainnya keren dengan 3 pilihan warna yang menarik kapasitas mangkoknya besar muat hingga 3,5 liter bahan mangkoknya bagus dan tebal mixer turbo ini memiliki 5 tingkat kecepatan ya mamis dan ada tombol boost untuk mempercepat laju mixer motor mixer terbuat dari 100% tembaga sehingga mixer lebih awet tahan lama dan powerful selanjutnya kita mixer telur dan gula dengan kecepatan full ya sampai adonannya mengembang kental dan berjejak selanjutnya masukkan 150 gram terigu protein rendah nah ini motor mixernya kuat dan powerful nah ini motor mixernya kuat dan powerful setelah dimixer selama kurang lebih 6 menit ya kita matikan mixer nah cepat ya ini adonannya sudah kental dan berjejak selanjutnya masukkan 150 gram terigu protein rendah tambahkan 25 gram susu bubuk kemudian masukkan 2 sendok makan maizena lalu tambahkan 1,4 sendok teh baking powder sambil disaring ya campuran tepungnya kita masukkan secara bertahap sekarang aduk balik adonan sampai tercampur rata dulu baru nanti masukkan lagi sisa tepung siapkan 100 ml santan tambahkan 1,4 sendok teh garam lalu kita aduk sampai rata ambil beberapa sendok adonan masukkan ke dalam santan kita aduk dulu ya sampai tercampur asa rata saja baru nanti dituang ke dalam adonan selanjutnya tambahkan 100 gr 100 ml miyak sayur Masukkan dulu beberapa sendok adonan Kemudian kita aduk Asal tercampur rata Baru nanti dituang ke adonan Kita aduk dulu ya Kita tuang ke dalam adonan Lalu aduk balik Hingga adonannya tercampur rata Dan homogen Nah ini konsistensi adonannya Bagus dan fluffy Bagi adonan menjadi 5 bagian Sama banyak Masing-masing ditimbang seberat 150 gram Dan masing-masing adonan Kita beri pewarna makanan Ungu, biru, hijau, kuning Dan merah Selanjutnya Tuang adonan pertama yang berwarna ungu Kita ratakan dengan spatula atau sendok Selanjutnya Panaskan panci kukusan sebelumnya Masukkan kue Kukus kue selama 10 menit Dengan api kecil Setelah 10 menit Kita masukkan adonan kedua Yang berwarna biru Sebelum dituang Adonannya diaduk dulu ya Mamis Kemudian ini Kita kukus lagi Selama 10 menit Per lapis Begitu seterusnya ya Sampai adonan habis Nah ini adonan terakhir Kita masukkan adonan yang berwarna merah Lalu kukus selama 15 menit Atau sampai matang Nah setelah kue matang Sekarang kita angkat Setelah kue agak dingin Sisir dulu pinggiran loyang Agar kue mudah dikeluarkan Nah ini rainbow cake kukusnya Sudah jadi Kuenya menul dan mulus Setelah kue suhu ruang Tambahkan buttercream Atau whippy cream diatasnya Dan hias sesuai selera Kemudian kita ratakan Atasnya Dengan spatula Terakhir tambahkan topping Mises rainbow Atau keju parut diatasnya Nah yuk Sekarang kita potong kuenya Nah ini rainbow cake kukusnya ya mamis Cantik Rapi Lembut Dan moist Sekarang kita cobain yuk Rasanya enak Tekstur kue lembut Dan moist Oh iya mamis Kalau tertarik Mau beli mixer turbo ini Bisa langsung di Turbo Autorize Store Di Shopee Linknya ada di Deskripsion box ya Selamat mencoba ya Semoga bisa bermanfaat Support terus Linscake channel Dengan cara subscribe Like dan share Jangan lupa Nyalakan notifikasinya ya Dengan cara Klik tanda loncengnya Halo Selamat datang di Linscake channel Hai mamis Di video kali ini Aku mau membuat Bolu keju Murah meriah Tapi enak banget Pernah lihat Di toko bakery Dijual dengan harga 100 ribuan Modal bolunya Hanya sekitar 30 ribu Jadi bisa Untung banyak ya Kalau mau buat jualan Yuk langsung saja Kita lihat resep Dan cara membuatnya Bahan-bahannya Masukkan 4 butir telur Kedalam mangkok mixer Tambahkan 100 gram Gula pasir Lalu Masukkan 1 sendok teh Munjung SP Bisa pakai TBM atau Ovalet ya Kemudian kita Tambahkan Setengah sendok teh Pasta vanila Nah ini Sekarang kita Mixer dulu ya Hingga mengembang Kental dan Berjejak Setelah adonan telur Mengembang Kental dan Berjejak Seperti ini Sekarang kita Matikan mixer Selanjutnya Selanjutnya Masukkan 150 gram Terigu protein rendah Lalu Tambahkan 25 gram Susu bubuk Kemudian Masukkan 25 gram Tepung Sampai Tercampur Rata Dulu Baru Nanti Kita Masukkan Lagi Sisa Campuran Tepung Masukkan Lagi Sisa Campuran Tepung Kita Aduk Kembali Adonan Hingga Tercampur Rata Siapkan 75 gram Margarin Yang Sudah Direlehkan Ambil Beberapa Sendok Adonan Masukkan Kedalam Margarin Kemudian Ini Kita Aduk Asal Tercampur Rata Kita Pakai Cara Ini Agar Nanti Lebih Mudah Tercampur Rata Kedalam Adonan Telur Nah Sekarang Kita Masukkan Kedalam Adonan Sekarang Kita Aduk Balik Adonannya Sampai Tercampur Rata Dan Homogen Nah Ini Adonan Yang Sudah Tercampur Rata Konsistensi Adonannya Kental Siapkan Loyang 20 cm X 20 cm Tinggi 6 cm Alas Dasarnya Dengan Baking Paper Semir Seluruh Bagian Loyang Dengan Margarin Lalu Taburi Dengan Terigu Sekarang Kita Masukkan Adonan Kedalam Loyang Selanjutnya Ratakan Dulu Permukaannya Setelah itu Hentakkan Loyang Beberapa Kali Untuk Mengeluarkan Udara Yang Terperangkap Di Dalam Adonan Panaskan Oven Suhu 200 Derajat Celcius Api Bawa Kita Panggang Bolu Selama 35 Menit Atau Sampai Matang Sesuaikan Dengan Oven Masing Nah Setelah Matang Dan Harum Sekarang Kita Angkat Bolunya Apabila Sudah Agak Dingin Kita Sisir Dulu Pinggiran Loyang Setelah Itu Baru Nanti Kita Keluarkan Bolunya Dari Loyang Nah Ini Bagian Bawah Bolu Menul Dan Mulus Selanjutnya Kita Potong Bolunya Di Belah Dua Step Berikutnya Sembir Dulu Dengan Sirup Gula Agar Bolu Lebih Lembab Kemudian Kemudian Semprotkan Buttercream Kita Retakkan Buttercream Dengan Sepatula Kemudian Kita Tumpuk Bolu Dengan Potongan Bolu Bagian Atas Selanjutnya Kita Potong Bagian Atas Bolu Atau Bagian Kulit Bolu Kita Buang Setelah Setelah Itu Kita Oles Dulu Dengan Sirup Gula Agar Bolunya Lembab Dan Buttercream Bisa Menempel Dengan Baik Step Berikutnya Tambahkan Buttercream Kemudian Kita Ratakan Buttercream Dengan Sepatula Ini Step Terakhir Kita Tambahkan Topping Keju Parut Diatasnya Perhatikan Cara Memarut Keju Yang Mamis Agar Hasil Parutan Keju Panjang Dan Bagus Nah Sudah Selesai Sekarang Yuk Kita Potong Bolunya Kita Pindahkan Dulu Ke Piring Saji Tekstur Bolunya Lembut Lembut Nah Sekarang Kita Cobain Yuk Keliatannya Enak Banget Ya Mamis Tekstur Bolu Lembut Dan Berpori Halus Rasanya Enak Banget Mas Teraya Selamat Mencoba Semoga Bisa Bermanfaat Support Linscake Channel Dengan Cara Subscribe Like Dan Share Jangan Lupa Nyalakan Notifikasinya Dengan Cara Klik Icon Lonceng T 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 Terima kasih telah menonton